Selamat malam, makanan-makanan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan live session yang ke-7 ya. Dari program Professional Academy Digital Talent Scholarship untuk pelatihan Red Hat OpenStack Platform Administration 1. Di live session ke-7 ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang block storage. Kemarin kan kita sudah setelah selesai membahas tentang implementasi atau launching instance, kita kemudian mulai masuk ke pembahasan tentang masalah storage service yang ada di OpenStack Platformnya Red Hat. Karena kita sudah bahas ada service block storage yang kalau di Red Hat OpenStack biasanya di-handle oleh Red Hat Chat Storage, kemudian ada block storage ya, ya sorry, object storage, object storage service yang di-handle oleh object store service yang dulu koordinatnya Swift, nanti kita akan bahas juga itu masalah object storage-nya ya. Sekarang kita fokusnya di block storage, kemarin kita sudah bahas beberapa jenis block storage ya, kita ketemu dengan istilah ephemeral, kemudian persistent, kemudian kita sudah lihat kemarin implementasi dari ephemeral block storage ya, termasuk pengecekannya di chat, yang jelas pengertiannya kan ephemeral disk itu storage-nya sifatnya temporary ya, selama instance yang kita buat masih ada. Nanti kalau sudah instance-nya kita delete, kita hapus, maka storage-nya baik root disk maupun ephemeral disk dan swap disk-nya juga ikut dihapus dari pool yang ada di Red Hat Chat-nya, ya. Nah itu kira-kira pembahasan yang sudah kita lakukan kemarin, termasuk kita sudah simulasikan ya, manajemen ephemeral storage ya, di block storage service yang ada di Red Hat OpenStack platform. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikut ya, masih di Black Storage yang persisten ya sekarang. Nah kita coba pelajari dulu konsep dan teorinya, sebentar saya share dulu materinya. Ya ini tadi sudah sempat saya bahas tentang storage di Red Hat OpenStack platform ya, ada objek storage, ada block storage. Nah kemudian untuk khusus yang block storage-nya, kalau di yang biasa kita lihat itu representasinya dalam bentuk volume. Volume-nya nanti di-attach ke instance, kemudian kita bisa lakukan format terhadap volume tersebut menggunakan file system apapun yang kita perlukan. Nah dengan menyediakan persisten volume ini, kita bisa memindahkan volumenya dari satu instance ke instance yang lain, atau kalau volumenya kita set dalam jenis multi-attach volume, maka dia bisa dikaitkan langsung dengan beberapa instance sekaligus. Nah artinya ini datanya sifatnya persisten, terus kita bisa asosiasikan dengan banyak instance, atau kita bisa pindahkan dari satu instance ke instance yang lain. Kemudian juga untuk layanan block storage service yang ada di Red Hat OpenStack Platform, di sini secara default sudah ada beberapa driver yang mendukung block storage. Jadi jenis-jenis block storage yang didukung itu ada ISCASI, ada NFS, ada Red Hat Chat Storage. Tapi kita juga bisa tambahkan nanti. Jadi misalkan kita menggunakan solusi dari vendor yang berbeda, ada juga driver yang tersedia untuk solusi storage yang berasal dari vendor yang berbeda tadi. Nah kemudian untuk pembuatan volume, ini pakai user biasa bisa, jadi tidak harus menggunakan user yang memiliki administrator privilege. Lalu untuk attribute yang bisa kita setting, kita atur, di situ ada volume name, ada description, kemudian type, type ini kita perlu tentukan kalau kita menggunakan multiple backend yang berbeda-beda ya. Kan tadi ada MCEP, ada NFS, nah ini kita perlu definisikan kalau memang kita gunakan beberapa backend solution. kemudian ukurannya juga kita bisa tentukan di sini, di field size, lalu untuk lokasi di mana physical storage-nya itu tersedia, kita bisa tentukan di availability zone. Jadi di sini kita menentukan host agregat yang dipakai untuk storage tadi. Nah kemudian kalau kita ingin membuat volume dari snapshot atau image, kita bisa gunakan parameter volume source di sini. jadi kalau ingin menggunakan dari persistent storage yang sudah ada atau menggunakan snapshot yang sudah dibuat atau berasal dari image yang langsung dijadikan volume tersendiri, nah kita bisa gunakan ini, parameter volume source. ini juga salah satu solusi misalnya kita mau buat persistent root disk misalnya, nah ini kita bisa pakai volume source ini. Terus kalau di dashboard kita pembuatan volume-nya di menu project volume, kemudian pilih create volume, kemudian isikan parameter yang kita perlu isi, mandatory nanti. Kalau di command line kita gunakan perintah openstack volume create. Nah ini contohnya, perintah openstack volume create, lalu parameter size, lalu nama dari volume-nya tadi. Ya minimal ini sih, kalau contohnya untuk type-nya itu cuma satu backend yang digunakan, kalau description kan ini sifatnya opsional ya, jadi tidak harus diisi. Availability zone memang kalau skala dari cloud itu cukup besar dan tersebar secara geografis di beberapa lokasi ya, kita bisa gunakan atau bisa tambahkan parameter availability zone di sini. Nah untuk masalah LVM, kemarin sudah sempat saya sebutkan ya, jadi untuk logical volume manager ini kita tidak pakai di openstack. kecuali untuk kasus misalkan storage-nya itu langsung berada di node compute. Jadi compute node yang menjadi host atau hypervisor bagi instance-nya itu juga menjadi lokasi di mana storage, physical storage-nya itu berada, nah itu kita masih bisa gunakan LVM. Tapi ini bukan recommended practice ya, jadi tidak disarankan pakai LVM sebenarnya. Tapi kalau ditanya bisa, masih bisa. Selama tadi yang storage physical-nya itu berada di node yang sama dengan compute node yang menjadi host bagi instance. Kalau untuk penghapusan volume, ya masih di menu project volume, nanti kita tinggal pilih atau klik opsi delete volume. Kalau di dashboard, kalau di command line kita bisa gunakan perintah openstack volume delete. Ini contohnya kita gunakan perintah openstack volume delete, kemudian kita tambahkan nama atau ID dari volume-nya. Nah, untuk mengkaitkan suatu volume ke instance, itu kalau di dashboard kita bisa lihat dulu verifikasi volume status-nya, apakah available atau in-news. Kalau ini berarti dia sudah di-attach ke satu resource atau satu instance. Kalau available berarti dia masih belum di-attach ke suatu instance. Nah, nanti kita bisa atur. Kita masuk ke project volume, kemudian pilih manage attachment di menu action. Kemudian nanti tinggal Anda pilih instance-nya yang akan dikaitkan atau di mapping ke volume tersebut. Kalau di command line kita bisa gunakan perintah openstack server add volume. Nah, ini contohnya perintahnya openstack server add volume, lalu nama instance, kemudian nama volume-nya. Nanti kalau sudah di-attach, kita tinggal melakukan operasi untuk mounting format dan penggunaan volume tadi, sebagai media penyimpanan bagi instance. Nah, misalkan volume-nya sudah tidak mau kita gunakan lagi atau ingin kita lepaskan dari instance, kita bisa atur juga di opsi manage attachment yang ada di dashboard. Kemudian kita tinggal pilih detach volume, lalu melakukan konfirmasi. Kalau di command line kita bisa gunakan perintah openstack server remove volume, kemudian nama instance dan nama volume-nya. Nah, itu untuk management attachment dan detachment volume dengan instance-nya. Lalu untuk penggunaan volume di suatu instance ya, tinggal nanti di format menggunakan file system tertentu dan di mounting ya volumenya ke instance, ke salah satu directory di instance nanti. Kemudian ada lagi berbagi volume ya. Jadi dalam kasus tertentu kita bisa melakukan sharing volume bagi beberapa user. Nah, ini untuk mengaturnya kita gunakan opsi volume transfer nanti ya. Nah, ini volume transfer ini state-nya mesti available, artinya harus di-detach dari suatu instance, kemudian kita bisa transfer ke user yang lain. Nah, nanti user yang menjadi owner dari volume tadi bisa melakukan transfer volume, terus akan memperoleh ID dari transfer proses tadi dan authorization key-nya. Nah, nanti ini kalau di Copeland ID sama authorization key-nya akan ditampilkan di terminal. Kalau di dashboard nanti ada dalam bentuk file text yang bisa di-download. Nah, nanti file text ini atau ID transfer sama authorization key yang ditampilkan di terminal, kalau kita eksekusi menggunakan command line interface, ini harus digunakan oleh user yang akan menerima transfer volume tadi. Nah, jadi nanti kalau sudah dilakukan transfer volume diterima oleh si user yang menjadi tujuan atau yang memiliki ID transfer dan authorization key, maka volume-nya nanti hanya tersedia untuk user yang sudah menerima transfer volume tadi. Nah, ini perintah yang harus di-eksekusi kalau kita mau melakukan transfer volume. Kalau di command line kita pakai perintah open stack volume transfer request create. Kalau di sisi yang penerima nanti menggunakan perintah open stack volume transfer request create accept. Kalau di dashboard nanti diaturnya di menu project volume, volume. Nanti tinggal diatur mau ditransfer dan diterimanya by user siapa nanti. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita lakukan terkait dengan persistent block storage ya. Mulai dari pembuatan volume-nya, kemudian atribut yang kita bisa atur di volume yang kita buat, baik yang sifatnya mandatory maupun yang sifatnya opsional. Kemudian penghapusan volume, pengaitan volume ke suatu instance, baik kelepasan volume dari suatu instance, kemudian bagaimana kita menggunakan volume. Ini seperti penggunaan disk biasa ya. Lalu bagaimana kita melakukan transfer volume dari satu user ke user yang lain. Nah, ini kita bisa lihat outline dari proses yang mungkin nanti kita perlukan untuk melakukan pengelolaan persistent storage di block storage service yang ada di Red Hat OpenStack platform. Kalau di dashboard pembuatannya di menu project volume-volumens, kemudian klik create volume. Lalu atribut yang kita isi paling enggak ukuran sama volume namenya. Nah, itu yang mandatory sih itu ya. Kan ada lagi yang type dan lain-lain itu ya tergantung. Ada yang sifatnya nanti bisa mandatory, tapi secara umum itu yang lainnya merupakan field yang sifatnya opsional ya, tambahan saja. Bisa diisi, bisa tidak. Kemudian untuk attachment-nya itu diaturnya di menu attachment. attachment, ya select manage attachment di sini. Nanti kita bisa pilih attach to instance, terus eksekusinya pakai attach volume di sini. Nah, untuk verifikasi kita tinggal lihat dari status volume-nya apakah in-news atau masih available. Kalau sudah in-news berarti dia sudah berhasil di asosiasikan atau dikaitkan dengan instance tertentu. Nah, untuk manage volume yang sudah dikaitkan, kita lakukan dari dalam instance ya. Jadi kita console dulu ke instance seperti biasa. Kemudian di situ ya kita buat partisinya, terus kita format menggunakan file system yang kita inginkan. Di sini contohnya pakai XFS file system. Kemudian kita buat directory yang menjadi titik kait dari volume yang sudah kita partisi dan format tadi. Seperti administrasi sistem Linux biasa lah. Kalau on-mone ya seperti on-mone biasa. Kemudian kalau kita mau lepaskan, pengaturan juga di volume-volume, selalu manage attachment, kita pilih action-nya nanti detach volume. Nah, volume yang tadi kita bisa transfer, tinggal membuat create transfer di dashboard. Lalu yang perlu diatur transfer namenya, kemudian klik create volume transfer, nanti akan ada file text yang bisa kita download. yang isinya ID dari transfer prosesnya tadi, kemudian kuci atau authorization key-nya. Ini file-nya kita tinggal download. Kalau di dashboard ya, kalau di komen-nya nanti ditampilkan, kita tinggal copy paste aja. Nah, nanti di user yang lain, yang mau menerima transfer volume tadi, kita login dulu, terus di volume-volume, di tab project, kita klik accept transfer, lalu di isikan transfer ID sama authorization key-nya berdasarkan file text tadi. Tinggal dibuka aja file text-nya, copy paste-kan saja di situ, lalu klik accept volume transfer. Nah, nanti pastikan volumenya sudah muncul dan statusnya available. Nanti bisa kita pakai. yang terakhir penghapusan ya, seperti biasa nanti di project volume-volume kan, volume yang ingin kita hapus, kita bisa pilih opsi delete volume dari kolom action yang tersedia. Tinggal di klik aja. Kalau di komen lain tadi, pembuatannya standar ya, open stack volume create, minimal optionnya size ya, kemudian nama volume-nya, untuk attachment atau pengaitan volume ke suatu instan, kita pakai perita open stack server add volume. Setelah di-attach, kita tinggal konsol, seperti biasa untuk generate URL konsolnya, kita pakai perita open stack, konsol URL show. lalu kita buka browser menggunakan URL yang sudah di-generate tadi, kemudian login ke instance, lalu ya seperti biasa operasi pembuatan partisi, kemudian melakukan format file system bagi partisi yang sudah kita buat tadi, lalu mounting partisi ke salah satu directory yang ada di instance. Nah, ini tinggal kita cek lagi nanti di open stack ya, volume-nya sudah ada atau belum, dan statusnya pastikan kalau sudah di-attach harusnya in use disitu. Nah, kalau mau di-transfer, ini harus kita detach dulu ya, jadi kita unmount dulu partisinya, kemudian kita gunakan perita open stack server remove volume, baru nanti bisa kita buatkan transaksi transfer volume dari kita ke user yang lain, itu pakai perintah open stack volume transfer request create. Nanti di sisi user yang akan menerima volume, untuk accepting volume transfer tadi menggunakan open stack volume transfer request accept. Nanti kita tambahkan parameter transfer id sama authorization key yang ditapilkan setelah eksekusi perintah open stack volume transfer request create yang dilakukan oleh user yang pertama kah awalnya memiliki volume tersebut sebelum melakukan transfer. Nah, kemudian verifikasi volume yang sudah di-transfer, kita bisa gunakan perintah open stack volume list, untuk penghapusannya kita bisa gunakan perintah open stack volume list. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat memanage persistent block storage. Ini ada pertanyaan, saya coba lihat. Transfer volume apakah harus di hypervisor yang sama atau bisa? Sebenarnya enggak ada masalah antara hypervisor. Hypervisor di sini maksudnya compute node yang menjadi host bagi instance kan? Sebenarnya bahkan block storage itu tidak harus berada di compute node. Tidak harus berada di compute node. Jadi enggak ada masalah sebenarnya. Kemudian apa ini? Masih Mas Aldi, instance itu base faxnya running di controller atau di compute. Kalau base faxnya pasti di compute. Jadi karena ini kan node yang memang fungsinya khusus menjadi hypervisor bagi instance. Jadi VM-VM itu dijalankannya di compute node sebenarnya. Kalau ini sebenarnya sudah dijelaskan di topik-topik awal ya. Coba nanti Mas Aldi baca kembali topik-topik awal tentang arsitektur dari, eh sorry, topologi dari OpenStack platformnya, kemudian arsitektur dari OpenStack platform, sehingga saya sudah cukup dijelaskan di situ. Tapi intinya sih, kalau multiple node, artinya dipisahkan antara controller dengan compute dan lain-lain ya, sudah pasti untuk instance itu running-nya pasti di compute node. Ya, kira-kira gitu Mas Aldi ya. Ya, nanti dibaca-baca lagi. Oke, kita coba ini ya sekarang, praktek untuk Guided Exercise Managing Persisten Block Storage. Kita coba praktekan tadi. Kita sudah lihat perintah-perintah apa saja yang perlu dieksekusi. Kita coba praktekan dulu. Oke. Nah, ini kita masuk di workstation ya. Nah, nanti Anda bisa cek lagi untuk credential masuk workstation-nya. Nah, di sini kita kalau sudah masuk di workstation, kita buka terminal, kemudian jalankan di Block Storage Persisten. Ya, setup. Nah, di sini kita nanti akan coba manage Persisten Block Storage baik lewat GUI dashboard ya, atau lewat OpenStack Command Line Interface. Nah, tunggu dulu sambil ada lagi yang nanya-nanya. Oh, enggak. Sudah ya, Mas Aldi ya. Oke, script-nya ini beberapa hal yang diverifikasi, usernya, project user. Project ada dua di situ, finance research, kemudian user-nya ada satu, dua, tiga, ya. Ada tiga user. Kemudian ada flavor baru, default extra disk ini. Kalau rel7 image kan memang dari awal ya ada itu ya. Kemudian network-nya ada finance network 1 sama research network 1 dan finance subnet 1 dan research subnet 1. Untuk instance di sini yang sudah ada finance server 7. Karena kita fokusnya kan di volume, jadi tidak membuat instance lagi sih di sini. Nah, nanti instance yang sudah ada akan kita tambahkan atau kita berikan ruang penyimpanan tambahan ya dengan membuatkan volume. Volumenya di sini 1 giga, kalau enggak salah yang diminta. kemudian kita buatnya dengan nama finance volume 1 ukurannya 1 gigabyte, lalu kita attach ke finance server 7. Nah, kira-kira itu langkah pertama. Terus verifikasi, pastikan bahwa volume yang di-attach sudah statusnya in use. Kemudian untuk manage volume yang sudah di-attach, kita console ke instance yang sudah ter-attach tadi, terus kita lakukan partisi, format, kemudian mounting. oke, itu kita coba dulu. Pertama di workstation kita masuk ke dashboard ya. Di dashboard kita login nanti sebagai developer 1. oke, kita masuk ke openstack dashboard developer 1, passwordnya redhead. kemudian di project volume, kita buat atau pilih perintah create volume di sini. create volume di sini. di sini developer 1 nggak bisa ya. Oke, kita coba lagi. developer 1. ini bisa sih. ini aja sih, konfirmasi aja kayaknya. Nah, ini karena usernya tidak harus administratif privilege ya sebenarnya. di sini untuk memastikan aja memang kita mau buat mungkin ya finance volume 1 ya. itu nama dari volume-nya, kemudian yang lain kita tidak atur, kita gunakan defaultnya saja yang mandatory di sini adalah ukurannya. di sini 1 GB byte dan memang di tugasnya yang dari gadget accessnya juga 1, jadi ini kita biarkan saja. Nah, kita bisa lihat di sini ada limitasi ya total space yang tersedia yang kita bisa alokasikan untuk pembuatan volume ini masih cukup banyak ya di situ masih ada sekitar 1000 GB byte. jadi masih bisa, terus jumlah volumenya di sini kita paling banyak bisa buat 10 volume, yang sudah dibuat adalah 1 volume. ya, jadi itu beberapa informasi yang kita bisa ambil untuk menentukan apakah kita masih bisa buat volume atau tidak. ya, kemudian kita tinggal klik create ya, karena yang mandatory kan cuma volume name sama size-nya. Nah, ini udah ada finance volumenya kita bisa kemudian manage attachment-nya ya, manage attachment-nya. kita atur di sini, lalu pilih instance-nya ya, instance-nya kita pilih tadi yang finance server 7 ya, kemudian kita tinggal klik attach volume. Nah, ini kita lihat status dari volume yang tadi kita buat yang finance volume 1, pastikan sudah statusnya menjadi in use, artinya dia sudah di attach ke salah satu instance. ya, di sini ada informasi di attachment-nya ke mana, jadi di sini dia di attach sebagai devvdd di instance finance server 7 ya. Nah, ini kita tinggal masuk di perangkatnya ya, di instance-nya. kita masuk di instance-nya. kita masuk di instance-nya. di instance-nya di sini kita tinggal akses console ya. nah, ini bisa kita show only console di sini, terus kita login sebagai root. root, kemudian password. Nah, di situ kan kita sudah tahu dia di devvdd, berarti kita tinggal eksekusi perintah partit untuk pengaturan partisinya ya. kita ulangin dari pdd, kemudian pdd kemudian print, nah ini belum dipartisi, belum di format. Nah kita tinggal lakukan partisi, pakai perintah partit untuk device tersebut VDD, kemudian kita kasih label MS-DOS, lalu partisinya kita buat primary partition ya mk4 primary file sistemnya kita pilih nanti SFS tapi ini belum di format ya kemudian ukurannya 13 block CC di sini satu mega kita eksekusi nah disini kemudian kita lakukan format jadi kita pakai mkfs.xfs untuk dev pdd1 nah ini oke kalau sudah kita buat mounting directory-nya pakai perintah mkd.xs volume 1 kemudian kita mounting ya mount int ffs dev pdd1 di volume 1 kita cek verifikasi apakah memang sudah berhasil kita cek di perintah mount kita pipe outputnya kita grab yang ada volume satunya disitu nah disini udah ada nih di volume 1 sudah dikaitkan atau di mounting device pdd1 ya partisi yang jenis file sistemnya adalah XFS nah kita tes apakah sudah bisa digunakan volume-nya dengan cara kita buat satu file ukurannya 10 MB pakai perintah didi ya jadi kemudian inputnya ini dev0 ukurannya ff sama dengan slash volume 1 slash file nya tes file ukurannya 1024 1 giga di tahun sepuluh eh ini sudah dibuat ya tuh giga dan ini berhasil berarti sudah bisa ya Anda bisa cek s volume 1 itu udah ada file ya tes file ya oke berikutnya kita lakukan unmount pakai perintah kita cek s volume 1 ya udah nggak ada lagi ya berarti sudah tidak ada device atau storage yang di-attach atau di-attach kita lakukan unmount ke volume 1 ya ya nah kita kembali masuk ke dashboard ya nah di dashboardnya itu kita masuk ke volume ya volume terus yang ini kita detach itu kita kita lepaskan dari finance server 7 ya jadi ini kita detach volume nah kita verifikasinya tinggal dilihat statusnya dari si volume tadi harusnya sekarang statusnya menjadi available disini ya nah kemudian volume yang sudah available tadi kita akan transfer ke user yang lain ya nah ini kita lakukan transfer ya baru unserem iya iya klik��rent kita masukkan temengnya kita kasih nama finance volume satu transfer Nah, ini kita klik create volume transfer Nah, ini transfer ID sama otorisi SEK-nya ditampilkan, kita juga bisa download ya Kita download Oke Kemudian kita masuk ke workstation Di workstation terminal kita masuk ke openstack menggunakan user developer 4 Source developer 4 Research, ini project-nya sudah beda Tadi kan volume-nya itu dibuat di project finance Kemudian ditransfer Nah, ini nanti ditransfernya ke user yang ada di tenan atau project yang berbeda Yaitu developer yang ada di project research Kemudian kita cek file-nya ada enggak di download Kita cek file-nya Download Download Dan nama file-nya kita lihat di sini Tadi apa di sini D78 Oke Kita cek D7 Nah, ini file-nya Kita bisa lihat di situ Isinya ada transfer ID sama authorization key Nah, ini yang kita akan pakai untuk Menerima Volume transfer dari Finance project ke research project ya Nah, di sini Untuk accepting volume transfer-nya kita pakai perintah Openstack volume transfer request accept ya Volume transfer Request accept ya Kemudian untuk Parameter Outkey-nya Kita ambil yang ini kemudian transfer ID-nya nah ini kalau sudah kita input authorization key dan transfer ID langsung kita enter nah ini sudah nah kita tinggal cek di volume list yang ada di project research ya kita pakai perintah open stack volume list ditampilkan volume name sama status nah ini sudah masuk nih finance volume 1 statusnya available nah berikutnya kita akan attach volume tersebut ke instance yang ada di project research ya ini kita cek dulu instance-nya yang ada apa pakai perintah server list ini ada satu instance yaitu research server 1 kemudian kita attach pakai perintah open stack server add volume nama instance-nya research server 1 kemudian volume-nya kita tambahkan finance volume 1 nah kita cek volume list untuk melihat apakah volume-nya sudah in news dan di attach-nya ke mana kita cek di sini ke perintah open stack volume list volume name volume status kemudian volume nah ini kita dapat informasi finance volume 1 statusnya sudah in use alias sudah ter-attach ke instance yang ada yaitu research server 1 dan device name-nya disitu VDD device name-nya VDD disitu nah berarti kita tinggal masuk untuk mounting si VDD tadi nah harusnya karena sudah di partisi dan di format di langkah sebelumnya waktu masih di finance project kita tinggal melakukan mounting saja tidak perlu melakukan partisi dan format lagi ya jadi kita masuk ke console oke perintah open stack console url show e-search server 1 oke ini linknya kita coba buka di browser ya open link kita masuk sebagai bentar ini masih proses oke kalau sudah selesai kita masuk sebagai root oke root pad head kemudian kita buat directory mkdir volume 1 untuk kita mounting untuk kita mounting mount inti xfs div vdd1 ke directory sorry volume 1 ya ini attack mount pipe pipe grab test volume 1 nah ini udah ada dan sudah termounting ya sudah terkait dengan directory volume 1 kita tinggal cek isinya harusnya masih persisten volume 1 ini file test yang kita buat di finance project pada saat volumenya kita transfer ke research project ternyata volume yang di attach di instance yang ada di research project tetap menyimpan file yang dibuat di instance yang ada di finance project ini jadi itu membuktikan bahwa ini storage nya sifatnya persisten tidak hilang walaupun si instance nya sudah tidak terkait lagi ini ikutnya kita unmount ya volume 1 ya kalau kita cek kembali mount spasi grab s volume 1 nah ini udah nggak ada lagi ya nah artinya volumenya sekarang kita bisa detach ya pakai command line itu perintahnya open stack server remove volume 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 dari resort server 1 dan dihapus adalah atau di detest adalah finance volume 1 nah kita cek sekarang kalau sudah di detest seharusnya volume 1 statusnya menjadi available kembali ya pakai perintah open stack volume list ya ini statusnya sudah available kembali ya oke kita keluar dari dashboard sudah kita lakukan clean up terhadap labnya web block storage persisten oke ya itu eh 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 manage volume di dalam instance lalu detachment volume dari instance kemudian transfer volume dari satu user ke user yang lain yang beda project lalu di user yang beda project yang menjadi penerima kita melakukan proses accepting volume lalu menggunakan volume seperti yang dilakukan di project asalnya dan di sini kita juga melakukan pembuktian bahwa storage-nya itu sifatnya memang persisten artinya pada saat volume digunakan, contohnya tadi kan di finance project di attach ke satu instance di finance project, di create file, disimpan dalam volume kemudian volume-nya ditransfer ke research project di research project di attach ke instance yang ada di research project kemudian dicek, ternyata file-nya masih ada jadi memang sifatnya persisten di situ berikutnya kita akan bahas tentang snapshot jadi nanti kita bisa membuat semacam backup lah ya dengan kalau di sini istilahnya snapshot nah coba kita bahas dulu konsepnya nanti saya share dulu jadi volume atau block storage tadi yang sudah kita buat itu kita bisa buatkan snapshot ya jadi snapshot ini fungsinya untuk menjaga atau ya preserve itu menjaga atau melestarikan status dari volume pada titik waktu tertentu ya nah nanti snapshotnya ini bisa dipakai untuk melakukan restorasi volume ya misalnya volumenya terhapus atau volume aslinya rusak gitu nah kita bisa lakukan restore menggunakan snapshot tersebut jadi mirip backup cuman ada perbedaannya kalau backup itu yang di preserve adalah data yang tersimpan dalam volume ya kalau snapshot itu lebih difusikan untuk melakukan cloning dari volume ya nah itu perbedaannya jadi tujuan utama kalau backup itu datanya ya datanya artinya volumenya sendiri mungkin enggak sama persis gitu loh nanti karena fokusnya adalah menjaga atau memastikan data tidak hilang kalau snapshot itu kan memang cloning jadi restorasinya nanti benar-benar volume yang tadinya hilang atau rusak tadi itu perbedaan antara backup dengan snapshot ya terus snapshot ini juga bisa dipakai untuk membuat image baru dari instance yang sudah berjalan ya jadi ini misalkan kita melakukan customisasi terhadap suatu instance kemudian kita ingin jadikan ini sebagai dasar untuk membuat instance yang lain nah ini kita bisa dengan mudah melakukannya dengan cara membuatkan snapshot ya dari instance tersebut nah ini salah satu cara yang baik untuk membuat instance yang sudah di custom nah cuman ini ada problem ya karena kalau instance itu data yang tersimpan sifatnya dynamic ini membuat hasil snapshotnya mungkin tidak bagus atau tidak ideal lah jadi biasanya kalau mau melakukan snapshot itu instance-nya harus di-freeze dulu dibekukan dulu lalu diambilkan atau di-create snapshotnya dibuat snapshotnya baru nanti kita bisa memperoleh snapshot yang sifatnya persisten yang yang lebih-lebih optimal untuk dijadikan sebagai dasar untuk membuat image yang baru ya nah snapshot ini bentuknya ya seperti volume jadi nanti bisa di-attach ke instance yang lain nah ini untuk pembuatannya kita pakai dashboard itu di menu project volume-volume lalu disitu kalau tadi kan ada create volume sekarang kita bisa pilih yang create snapshotnya ya lalu nanti kita tentukan snapshot name terus kita tinggal pilih create volume snapshot ya nah ini bisa dilakukan secara underplay ya jadi tidak harus di-stop dulu kalau yang kita lakukan adalah hanya snapshot volume yang dipungsikan sebagai data tapi kalau volume yang nanti kita snapshot adalah root disk misalnya yang menjalankan instance kita harus hentikan dulu instance nya baru kita lakukan atau kita buat snapshot nya jadi perbedanya disitu kalau ini kan hanya data jadi kita bisa langsung buatkan snapshot nya sambil jalan ya di sini kalau di command line kita pakai perintahnya open stack volume snapshot create kemudian volume nya kita tentukan sini demo volume kemudian nama snapshot nya disini ya terserah pokoknya harus dibedakan dengan nama volume nya supaya lebih mudah untuk identifikasinya nanti terutama kalau di command line nah kalau untuk penghapusan di dashboard tinggal pilih delete volume snapshot ya kita tinggal tampilkan snapshot nya terus dipilih di column action nya delete volume snapshot kalau pakai command line terus saja pakai perintah open stack volume snapshot delete ya contohnya disini delete demo snapshot berarti kita menghapus snapshot yang namanya demo dash snapshot kemudian untuk attachment kan tadi sudah disampaikan bahwa snapshot ini ya sebenarnya volume juga gitu loh jadi volume yang bisa di attach ke suatu instance gitu kan jadi disitu snapshot nya kita pilih terus kita buat jadi volume ya tinggal kita pilih opsi action nya create volume kemudian nanti kita tinggal attach nanti ke instance ya setelah dijadikan volume nah ini beberapa outline proses di dashboard ya tadi sebenarnya sudah disampaikan cuman kita coba review lagi untuk pembuatan volumenya atau management volumenya itu di menu project volume-volume disitu kita bisa atur attachment nya kita bisa atur pembuatan volumenya ya tinggal dipilih aja kemudian untuk attachment kita pilih manage attachment terus attach to instance ya lalu pilih attach volume ya dan pastikan nanti device yang kita attach volume akan muncul di statusnya attach to lalu untuk verifikasi kita masuk ke konsol dari instance yang sudah di attach volume kemudian kita bisa cek ya kan tadi ada waktu di volumenya nanti ada informasi tentang nama device nya yang setelah di attach kita tinggal cek kemudian kita lakukan partisi format ya kalau dia masih benar-benar volume baru tapi kalau sudah volume yang lama yang sudah di partisi dan format biasanya kita cukup lakukan mounting saja ya operasi di text nya juga sudah seperti apa praktekan tadi nah kemudian nanti kalau sudah di text kita bisa coba membuatkan snapshot ya snapshot dipilih saja di project volume-volume kita pilih create snapshot kemudian kita masukkan nama snapshot nya lalu kita buat klik create volume snapshot ya nah snapshot nya ini kita bisa jadikan volume ya untuk supaya bisa di attach ke instance jadi prosesnya sama cuman volume nya kita ambil dari snapshot ya bukan dibuat dari nol lagi nantinya nanti kalau sudah seperti itu ya nanti kalau kita cek harusnya sudah ada partisi dan file system jadi tinggal di mounting saja ya untuk penghapusan ya kita di text volumenya lalu kita tinggal hapus di volume ya ini prosesnya sama seperti yang sebelumnya kita sudah praktekan jadi hanya perbedaannya di sini masalah pembuatan snapshot sama pengubahan snapshot menjadi volume nah hal yang sama kita lakukan di openstack command line kalau yang lain boleh dibilang sama ya jadi pembuatan volume nya sama terus nah di sini nah di sini kita setelah di text volume kita buatkan snapshot nya ya jadi kita buatkan snapshot dari volume tersebut kemudian snapshot nya kita bisa buatkan menjadi volume baru ya dengan perintah openstack volume create dan opsinya ada snapshot di sini nah selebihnya sama seperti operasi volume attachment yang dibahas di chapter bukan di chapter di topik bahasan sebelumnya waktu kita bahas pengelolaan persistent block storage ya dan prakteknya tadi ya sama seperti penambahan volume nya kemudian verifikasi lalu manajemen volume tadi kalau sudah dari snapshot berarti kan tinggal di mounting ya tinggal dibuatkan directory khusus mounting lalu di mounting kemudian di verifikasi penghapusan detachment sama pakai perintah openstack server remove volume nah yang tambahannya adalah kalau penghapusan snapshot ini pakai perintah openstack volume snapshot delete nah itu beberapa yang perlu diperhatikan dengan snapshot tapi intinya adalah kita bisa buat semacam cloning base bagi volume yang ada sehingga nanti kalau ada masalah dengan volume yang kita gunakan kita bisa lakukan restore langsung terus snapshot yang kita buat itu bisa dijadikan sebagai base image ya kita bisa jadikan image bisa kita jadikan volume juga yang bisa di attach untuk instance yang lain ya nah itu nah itu hal-hal yang perlu diperhatikan tentang snapshot nah untuk prakteknya kita akan coba kita coba labkan ya prakteknya kita labkan yang snapshot ini saya masuk dulu ke konsol kita tutup terminalnya kita buat terminal baru aja terima kasih terima kasih oke oke pertama kita create lab environmentnya ya pakai script lab block storage snapshot setup nah nanti kita akan melakukan attachment volume dulu ya lewat dashboard kemudian nanti kita lakukan operasi standar ada volume yang sudah di attach kita lakukan partisi format kemudian mounting ya lalu kita buat file baru disitu file kosong aja nanti kemudian kita unmount lalu kita detach ya 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 detake volumenya kemudian kita buatkan snapshot nah snapshotnya ini nanti kita buatkan volume baru lalu kita attach di instance kemudian kita tinggal mounting mounting harusnya nanti kita tidak perlu melakukan partisi sih karena udah ada harusnya kita tinggal mounting saja kemudian kita cek ya isi dari volume yang dibuat dari snapshot tadi harusnya isinya sama dengan volume yang kita attach di langkah-langkah awal ya ya poinnya itu sih ya kelebihnya ya verifikasi manajemen volume sama snapshot lah sampai terakhir kita pengapusan snapshotnya ya oke kita coba dulu yang pertama kita masuk menggunakan dashboard ya jadi kita masuk ke dashboard di open stacknya dashboard oke usernya disini kita masih pakai developer 1 developer 1 sorry sorry ini double lagi developer 1 passwordnya redhead kemudian manage volume ya kita masuk di project volume-volume kemudian finance volume satunya kita atur attachmentnya disini edit atau manage attachment ya kemudian kemudian kita pilih instance-nya finance server 7 ya cuman satu sih disini lalu kita klik attach volume ya nah kita pastikan dulu disini statusnya sudah in use dan di attach di finance server 7 sebagai device device VDD ya berarti kita masuk ke finance server 7 ya di project compute instance atau langsung klik dari situ sebenarnya bisa juga sih ya disini kita masuk di finance server 7 kita konsol terus kita klik nah disini disini kita masuk sebagai root passwordnya redhead terus seperti biasa kita lakukan partisi ya untuk device device VDD parted dev VDD oke ya disini sudah ada tabel partition nya belum ada berarti belum di partisi kita lakukan partisi pakai perintah parted tipe div slash vdd mk label ms-dos kemudian mk-part tipenya primary partition ya terus file systemnya kita nanti format menggunakan SFS ukurannya ukurannya gig oke kemudian kita format jadi file system mkfs.xfs slash dev slash vdd1 vdd1 oke sudah selesai terus berikutnya kita buat volume 1 mkdir slash volume 1 mkdir slash volume 1 mkdir slash volume 1 mkdir slash volume 1 pdd1 di mounting ke volume 1 terus kita buat sorry buat lagi kita cek dulu apakah proses mountingnya sudah selesai mount pipe grab slash volume 1 ya sudah terus kita tinggal buat file di volume 1 namanya testfile.txt ls volume 1 ya sudah ada file testfile.txt terus kita unknown ya pakai perintah umon volume 1 kemudian kita detach ya kita masuk di dashboard oke di dashboard, di volume kita atur attachment dari finance volume nah ini kan masih in use kita manage attachmentnya kita detach ini kita konfirmasi detagenya dan pastikan sudah statusnya menjadi available nah disini available tinggal kita buatkan snapshot ya kita buatkan snapshot finance volume 1 nya kita buatkan create snapshot disini kita kasih nama finance volume 1 snapshot 1 snapshot 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 1 volume 1 snapshot 1 kemudian snapshotnya nah disini ada limitasinya juga ini belum ada snapshot sama sekali ya nanti kita tinggal klik create volume snapshot disini nah disini kita cek statusnya disini sudah apa ya available ya nah snapshotnya ini kita bisa jadikan volume baru ya di barang baru kita buatkan menjadi volume kemudian kita kasih nama finance snapshot 1 volume 1 jadi dibalik finance snapshot 1 volume 1 kemudian snapshot kemudian snapshot as a source ini kita pilih kemudian size nya kita biarkan aja disini tinggal create volume nah ini sudah ada nih finance snapshot 1 volume 1 nah ini kita tinggal attach jadi kita manage attachment kemudian kita attach ke finance server 7 jadi ini volume yang berbeda ya karena ini volume yang dibuat dari snapshot yang kita buat dari file finance volume 1 terus kita attach nah kalau Anda cek disitu ini ada ya kemudian kita buatkan directory mkdir snapshot 1 volt 1 kemudian kita mounting mount inti sfs fddd1 snapshot 1 volt 1 nah ini kalau sudah selesai kita cek ya cek cek mount fddd1 fddd1 berarti harusnya kita bisa langsung lakukan listing ya ls min snapshot 1 volt 1 nah ini sudah ada ya nah itu sudah file-nya ada disitu ya artinya persisten isinya tapi ini bukan volume yang aslinya tapi volume yang di create dari snapshot dari volume yang pertama kali di attach ke finance server 7 oke oke berikutnya kita unknown setor 1 volt 1 nah ini sudah selesai di instance tinggal kita manage attachmentnya sekarang kita cobanya pakai command line kita masuk ke developer 1 berarti source developer 1 finance rc lalu kita kita jalankan pinta open stack server remove volume finance 07 lalu nama volume nya snapshot 1 volume kita cek di volume list open stack volume list ya c-name c-status jika statusnya sudah available ya nah ini finance snapshot 1 volume 1 statusnya available terus kita coba hapus open stack volume delete finance snapshot 1 volume 1 nah kita coba cek kembali harusnya sudah tidak ada ya yang snapshot 1 volume 1 ya sudah tidak ada kemudian kita hapus snapshot ya kita cek dulu di open stack volume snapshot nah ini yang kita hapus nih jadi kita pakai perintah open stack volume snapshot delete nah delete nya yang namanya di atas ini finance volume 1 snapshot kita cek lagi harusnya sudah tidak ada ya ya ini sudah tidak ada oke kita berikutnya kita coba attach volume yang lain ya kita attach volume yang lain ini kita pakai perintah open stack server add volume finance server 7 finance server eh sorry volume volume 2 tadi kan ada ya finance volume 2 ini kita bisa cek di open stack volume list ya volume name status kemudian cash 2 nah ini kita bisa lihat finance volume 2 sudah in use dan dia ter attach atau terkait dengan instance finance server 7 dikenali sebagai VDD ya virtual disk drive oke kita tinggal lakukan console open stack console RL show finance server ini anggap aja yang disini kita udah close gitu ya nah ini tinggal kita open linknya pakai browser nah ini otomatis masuk oke sebenarnya yang tadi juga sih kita clearkan dulu oke kita cek artit FVDD kurang perintah print tadi nah ini oke terus kita partisi ya partit langsung aja partit dev VDD mk label msdos mk partition tipe nya primary file system sfs box ss1 mega vds ss1 giga kemudian kita format mkfs .xfs untuk dev pdd1 lalu kita lalu kita buatkan directory untuk mounting point ya disini mkdir volume 2 kemudian mount min t xfs device nya hit pdd1 dimonting ke directory volume 2 kita cek mount type drive volume 2 ini sudah terus kita buat file di directory tersebut ya kita kasih nama test file .xt update cek ls volume 2 ini harusnya sudah ada ini oke sudah ada terus kita unmount volume 2 nah kita cek di ini yang volume 2 masih in use kita akan di text ya pakai berita font stack server remove volume finance server 7 volumenya finance volume kita cek lagi take volumenya take volumenya ya ini statusnya available ya udah finance volume 2 sudah available nanti sudah siap dibuatkan snapshot itu snapshotnya kita pakai perintah open stack volume screenshot create volume finance volume 2 oke kemudian nama snapshotnya finance volume 2 snapshot 1 oke terima kasih supaya żeby itu di Terima kasih. 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 create volume, nanti di volume source-nya kita pilih image. Nah, makanya nanti image tadi kan dijadikan source, maka otomatis nanti volumenya itu kita bisa pakai untuk deployment instance. Jadi pada saat kita eksekusi perintah OpenStack Server Create, kita bisa langsung pilih volume di sini dengan volume option. Nah, ini contohnya kita buat instance, flavor default, langsung pakai volume. Jadi nggak pakai image, tapi langsung pakai volume di sini. Volume, nama volumenya apa, kemudian network, dan seterusnya. Masih seperti biasa, cuman source-nya sekarang volume, bukan lagi image. Jadi ini saling bertukar opsi ini, OpenStack Volume Create kita kasih opsi image. Jadi diambil dari image, kemudian untuk pembuatan instance-nya sendiri, dia kita tambahkan opsi volume, opsi image-nya malah tidak kita pakai. Artinya untuk pembuatan instance-nya itu root disk-nya kita gunakan dari volume yang sifatnya persisten. Nah, ini tadi Mas Irham snapshot instance gimana? Nah, salah satunya paling gampang ya pakai ini, volume-nya di snapshot kan bisa. Nah, kita lanjutkan dulu. Kemudian untuk pengelolaan instance-nya sendiri, kita mengelola instance itu kan kemarin kita buat pengelolaannya itu kan start, stop, terus pause, unpause ya. Nah, kalau stop itu, kemarin itu tidak merilis resource ya. Kalau stop itu tidak merilis resource, jadi resource-nya tidak bisa digunakan kembali oleh instance yang lain misalnya. Nah, misalkan kalau kebutuhannya itu jangka panjang sedangkan resource-nya tersedia sedikit, kita bisa pilih instance-instance yang sifatnya non-critical. Kemudian kita lakukan selfing, kita bisa ubah instance tadi menjadi instance-nya menjadi self gitu ya. Instance self ini maksudnya metadata-nya tetap akan disimpan di compute service. Nanti kalau kita mau pakai kembali instance tersebut, kita tinggal unself, sehingga nanti metadata-nya akan digunakan untuk mendeploy instance kembali tanpa harus meng-create dari awal. Jadi, itu semacam bangun ulang tapi ya tetap dalam state sebelumnya. Kalau pakai self-unself. Kalau redeploy ya, walaupun kita sudah misalkan bikin snapshot atau apapun, ya intinya kan sudah beda lagi tuh. Kalau ini metadata-nya tetap dijaga. Jadi, agak berbeda di sini. Jadi, caranya bisa pakai ini. Untuk merilis resource yang digunakan oleh suatu instance, apabila instance tersebut tidak dipakai untuk jangka waktu yang lama, kita bisa pilih opsi self, kemudian nanti tinggal di unself untuk mengaktifkan kembali instance tersebut. Nah, nanti statusnya akan menjadi self-offloaded. Nah, ini kita coba lihat manajemen persisten road disk-nya. Nah, ini create volume. Kemudian nanti masukkan nama sama ukuran. Jadi, image-nya di kita buatkan volume. Nanti di volume kita akan lihat ada volume baru yang berasal dari pembuatan volume di menu compute image. Nah, ini kita bisa langsung launching volumenya sebagai instance ya. Jadi, langsung di launching sebagai instance ya. Nanti kita tinggal cek di compute instance. Harusnya instance-nya sudah ada dan statusnya sudah aktif di sini. Nah, nanti tinggal diakses saja. Kemudian, kalau instance-nya kita hapus ya. Ini di volume-nya masih ada itu ya. Volume-nya masih ada nanti. Karena sifatnya sudah persisten. Jadi, kalau kita launching lagi instance-nya, terus kita akses kembali harusnya nanti data-data yang ada di volume yang dipakai untuk instance yang lama itu ada lagi, masih ada di instance yang baru. Jadi, tidak hilang-hilang di sini. Kemudian, kalau instance-nya tidak mau dipakai untuk jalan waktu yang lama dan resource-nya mau kita release, kita nanti di menu project compute instances kita bisa pilih self-instance ya. Sehingga nanti statusnya menjadi self-offload. Artinya, dia sudah dirilis resource-nya, tapi metadata-nya disimpan di compute service. Nah, nanti kalau mau digunakan lagi, kita tinggal pilih unself-instance, maka metadata-nya akan dipakai untuk merebut kembali instance tersebut supaya siap pakai dalam kondisi seperti pada saat kita lakukan selfing terhadap instance. Nah, itu kalau pakai dashboard. Kalau pakai command line, ya pembuatan volume pakai opsi image. kemudian pembuatan instance dari volume tadi, kita tinggal tambahkan volume di perintah openstack server clear. Kemudian kita akses, kita bisa buat file untuk membuktikan bahwa sifat root disk-nya itu persisten. Nah, kita buktikan dengan cara kita hapus pakai perintah openstack server delete. Instance-nya akan dihapus tuh. Nah, nanti kita bisa cek si volume-nya harusnya masih ada. Nah, volume-nya kita bisa buat untuk instance yang baru. Kita buat pakai openstack server clear dengan volume option. lalu kita akses dan harusnya file-nya masih ada di situ. Nah, untuk operasi selfing unself itu pakai perintah openstack server self ya. Sama server unself. Fungsinya tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, jadi ini untuk merilis atau melepas resources apabila instance-nya tidak mau dipakai untuk jangka panjang. Jadi akan berapa bulan diabaikan gitu yaudah kita self aja supaya resource-nya bisa dipakai. Nanti kapan kita butuh lagi ya kita tinggal unself maka langsung menggunakan metadata yang disimpan di compute service. Instance-nya langsung bisa digunakan kembali dengan state seperti kondisi terakhir waktu kita lakukan selfing. Jadi kalau snapshot instance-nya sih sebenarnya ya kalau udah sifatnya persisten kan mudah sekali ya. Tinggal di apa ya di snapshot volumenya boleh gitu atau kita langsung recreate instance baru menggunakan volume yang sudah ada tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Kita coba guided exercise terakhir ya. Sebelum, kalau nanti untuk live reviewnya nanti teman-teman coba sendiri. Karena waktunya nggak cukup juga sih. Kita nanti fokus di guided exercise untuk managing persistent root disk. Kita coba akses ke terminal ya. Terminalnya saya buka yang baru aja. Oke, kita buka terminal baru. Script-nya yang ini. Lab block storage to disk setup. Ini nanti kita coba profekan tadi ya. Jadi kita buat volume dari image. Kemudian volumenya kita gunakan untuk launching instance. Kita coba simulasikan kalau kita hapus instance-nya, volume-nya kita buat untuk create instance yang lain. Apakah data yang kita simpan itu masih persisting atau tidak. Yang terakhir nanti tentu saja kita coba lakukan shelving-unselving. Ini pertama pasti kita coba dulu di dashboard ya. Ini dashboard. Ini dashboard. Passport. Ini loko dulu saya. Oke, kita masuk sebagai, ini developer 1, password, kepad hat. Oke, di compute image, nah di sini kan ada rel 7 dan seterusnya. Kita pilih yang rel 7 ya, nah rel 7 ini kita buat menjadi volume. Nah di volume kita kasih nama di sini finance volume 1, kemudian ukurannya, ukuran 10 oke, sudah. Nah kita tinggal create volume. Nah kita cek di volume. Nah ini masih proses pembuatan ya. Jadi kita tunggu sampai statusnya menjadi available di sini. Volume, volume. Oke, ini sudah available, finance volume 1, yang dibuat dari image rel 7. Nah ini kita bisa launching sebagai instance volume-nya. Ini launch as instance. Terus kita kasih nama instance-nya finance server 8. Finance server 8. Kemudian source-nya di sini. Sorry, flash source-nya apa di sini. Nah source-nya di sini. Volume ya. Nah volume-nya yang ini. Finance volume. Kemudian flavor-nya default. Lalu network-nya kita pilih finance network 1. Nah kita coba launch instance. Nah ini dia VDA di finance server 8. Jadi kita tinggal lihat di compute instance. Nah ini sudah ada finance server 8. Kita bisa console. Di situ ya. Kita console. Kita buka di tab yang baru. Oke, kita biarkan dulu. Oke, kita biarkan dulu. Oke, kita biarkan dulu. Nah sambil nunggu tadi kan Mas Hiram juga nanya. Kalau untuk instance kita snapshot-nya gimana? Sebenarnya bisa langsung dari sini ya. Ini ada create snapshot. Tapi juga yang volume-nya yang volume-nya tadi ya. Jadi kalau ditanya ada di sini. Seperti biasa sama. Oke, ini sudah kita login sebagai root. password redhead. Kemudian kita buat file di home directory-nya. Tes file.txt. Kita coba masuk. di openstack command line environment ya. Source developer 1 finance rc. Kemudian kita lakukan Perhapusan instans server 8 lagi. Ini kita cek dulu. Ini juga jangan aja gak ada teknik lagi. Server base. Oke, ada server 8. Ada server 7. Kita hapus yang server 8 kan ya. Server. Delete. Finance. Server 8. Kita cek lagi. Nah, kita cek dulu di volume. Openstack. Volume list. Volume list. Kemudian name. Lalu status. Nah, ini ada finance volume 1 statusnya available. Karena tadi instans-nya sudah kita hapus, maka status in use-nya langsung otomatis berubah menjadi available di situ. Nah, dari volume yang ada, kita create instance baru dengan nama finance server 9. Kita pakai perintah openstack server create. server-nya default. Nah, kemudian di sini tidak pakai opsi image, tapi pakai opsi volume. Volume-nya finance volume 1 ya. Kemudian... Volume 1. NIC networknya net ID finance network 1 ya. Finance network 1. Lalu namanya finance server 9. Web level sudah, volume sudah, network sudah, nama instance sudah. Nah, ini sudah, sudah running. Ini belum aktif ya. Coba kita cek dulu. Sudah, openstack server list. nanti baru kita konsol. Oke, sudah aktif. Nanti kita bisa konsol ya. Oke, perintah openstack. konsol url show, sorry. Show finance server 9. Ini kita konsol. Open link-nya. Nah. 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 Now, COME dan 3. adura. планan Israel. 膳ica6. Dalam. Nah. 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 Kita sambil menunggu ini saya coba jawab Gimana untuk rollback dari instance yang di snapshot pak Rollback dari instance yang di snapshot Ya kebutuhan rollbacknya kan Kalau terjadi instance yang ada itu rusak gitu kan ya Yaudah kita tinggal restore dari snapshot yang ada Kalau snapshotnya beberapa kali ada batasan Jadi Anda pada saat buat snapshot nanti kita bisa lihat sih Nanti Anda bisa coba misalnya pada saat buat snapshot dari suatu instance Kan Anda stop dulu terus Anda buat snapshot Nanti kan di situ ada informasi tentang limitasinya Jadi kapasitas untuk snapshotnya berapa tera atau berapa itu ada Terus jumlah snapshot yang bisa dibuat itu berapa Jadi Anda bisa lihat di situ nanti Oke jadi misalkan kalau kita coba aja dari sini Dashboard tadi ya Nah kan di instance tadi bisa bisa buat Nah ini misalkan create snapshot gitu ya Kita mau kasih nama S gitu misalnya Nah nanti di sini masuknya di images disini Ya di images Nah ini kita bisa tinggal launching aja Nah ini kita bisa tinggal launching aja nanti Ya Ya kalau berapa berapanya Makanya saya lebih Lebih anjar kan sih sebenarnya pembuatannya Berdasarkan volumenya gitu Kalau di sini memang bisa banyak sih image Snapshotnya kan masuknya di sini Di image ini Cuman nanti Apa Kita tidak langsung bisa lihat Apakah itu Masih cukup atau tidak Tapi kalau dalam bentuk volume yang kita snapshot kan bisa Nah kira-kira seperti itu Mas Hirham ya Kalau untuk kita bicara Rollback instance sama snapshotnya beberapa kali Lebih baik dari volumenya Jadi kita memang buatnya root-based persisten Kalau di situ kan bisa kita lihat Contohnya aja Ini kita-kira-kira hapus ya Kita sudah Delete Yang tes ini kita hapus Nah kalau misalnya kita lihatnya di volume Misalkan ya Volume yang dipakai Yang ini misalkan Atau anggaplah inilah Misalkan aja nih Terus kita Buat snapshot Nah di sini kan ada informasi snapshot limit Jadi lebih mudah Jadi lebih mudah manage Batasan ininya sih di volume Daripada kita buat snapshotnya di instance langsung Nah kurang lebih seperti itu Ya kita lanjut dulu Yang Sampai apa tadi Oh iya kita konsol ya Kita konsol ke Sini Put Kemudian red hat Terus kita cek Flash test file.fax Ya ada file-nya Ya Kemudian kita hapus Finance server-nya Kita pakai perintah Cover stack server Delete Finance server 9 Kita cek Open stack server list Name Name aja Nah ini udah tinggal begini ya Terus kita hapus yang volume-nya Open stack Volume Delete Finance Volume 1 Sebenar Finance volume 1 Open stack Volume list Minus Open stack Volume File Finance Volume 1 Sudah Sudah ini Ini Untuk Haps Masjid Orbi Disitu After Volume Transfer tadi yang diet ini harus ini bisa diapus karena ini kan available ya tapi kita bisa tahu kita di karena saya coba lihat-lihat tadi otak-otak di sini nanti ya di sini masih in use sudah kita kita apa dari sini coba delete ini sudah available kita tinggal ya di sini ada opsinya ya ya di sini you are not allowed harusnya boleh sih developer 1 oke gak apa-apa nanti kita coba pakai user yang lain aja sih ya ini kita lanjutkan besok ini kita stop dulu yang jelas sih tinggal dikit lagi jadi nanti langkah-langkahnya yang perlu dilakukan setelah pengakusan kita buat volume baru kemudian launching instant pakai volume baru tadi terus kita terima kasih 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 terima kasih